Intro Salam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Setiap orang senang kalau dipuji, setiap orang senang diperlakukan dengan manis, dengan baik Demikian juga orang akan berkata bahwa kalau orang menyayangi makanya dia akan bersikap yang baik Sering memberi pujian, sering memberi apresiasi Apakah ini betul? Seperti itu? Ternyata tidak sepenuhnya, harusnya seperti itu Mari kita baca Amsal 27 ayat 6 Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah Saudara perhatikan ada sebuah kontras yang disampaikan oleh Amsal Kawan itu memukul maksudnya baik, tetapi lawan mencium berlimpah-limpah, tetapi pasti maksudnya buruk Kebaikan orang itu tidak boleh hanya diukur dari apa yang dilakukannya terhadap kita Amsal ini mengingatkan kita, seorang kawan itu selalu memberikan kebaikan kepada kita Karena kita bukan orang yang sempurna, ada kalanya kita salah mengambil keputusan Ada kalanya perilaku kita buruk Ada kalanya kita alami situasi yang mungkin justru akan membuat hidup kita menuju kepada kehancuran Kawan sejati, sahabat sejati tidak akan pernah membiarkan kita menuju jurang maut Saudara terbaik kita tidak akan pernah membiarkan kita tetap di dalam kesalahan Oleh sebab itu dalam kasihnya, dia akan menegur kita, mungkin tegurannya keras Dia akan punya sikap yang tegas terhadap kita Bahasa yang dipakai oleh Amsal memukul sesuatu yang mungkin terasa menyakitkan kita rasakan Tetapi motivasinya bukan karena kebencian, bukan karena dia ingin menghancurkan hidup kita Seorang kawan sejati, seorang sahabat sejati Dia tidak akan segan-segan untuk menegur, mengkoreksi, memukul kita Karena dia tidak rela kita hancur Dia tidak rela kita masuk jurang Dia tidak rela hidup kita berantakan Itu yang dilakukan Sebaliknya lawan Kelihatannya bersikap manis terhadap kita Tetapi hati-hati Orang-orang yang selalu memuji kita Orang-orang yang kelihatannya bersikap manis terhadap kita terus-menerus Seringkali mereka melakukan bukan dengan hati yang tulus, motivasi yang benar Ada sesuatu yang licik, ada sesuatu yang jahat Mungkin ada di balik semua hal-hal yang manis yang dia lakukan terhadap kita Oleh sebab itu, mari kita menilai seseorang bukan hanya sebatas Sesuatu yang terasa enak dan cocok terhadap diri kita Tetapi lihat motivasi di balik setiap tindakan yang dilakukannya Demikian juga mari kita semua jadi kawan yang berani menegur Jadilah sahabat yang berani mengingatkan saudaranya yang sedang ada di jalan yang salah Supaya mereka semua kembali di jalan yang seharusnya Kita bersatu dalam doa Bapak di surga kami bersyukur karena kami punya sahabat-sahabat Yang tidak hanya ingin menyenangkan kami Tetapi mereka mau menegur kami ketika kami berbuat salah Mereka memperingatkan kami supaya kami tidak salah langkah Ajar kami untuk bisa bersyukur dan menerima setiap teguran yang mereka sampaikan Demikian juga beri kami hati yang berani, hati yang tulus Ketika kami melihat saudara kami tersesat Kami berjuang untuk menolong dia, memimpin dia kembali ke jalan yang benar Ketika saudara kami berbuat dosa, kami tidak menutup mata Tetapi kami juga berani menegur supaya dia kembali ke jalanmu Berkati hari ini menjadi hari dimana Persahabatan kami dengan orang-orang di sekitar kami Dibangun dalam ketulusan yang seperti ini Dalam nama Tuhan Yesus, amin Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Jika saudara terberkati dengan renungan ini Bagikan kepada saudara-saudara yang lain Kepada kawan-kawan yang lain Agar mereka juga diberkati oleh kebenarannya Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton